Mengolah informasi pertama, terhitung sejak 2 September 2021 lalu, sebajak 1.787 peserta seleksi kompetensi dasar atau SKD di Provinsi Sumatera Selatan tidak hadir untuk mengikuti tes. Seleksi kompetensi dasar SKD CASN di Provinsi Sumsel sudah diadakan sejak 2 September 2021 yang berlokasi di kantor regional 7 BKN Palembang. Sedangkan untuk titik lokasi tes di The Sultan Convention Center sudah dimulai sejak tanggal 4 September 2021. Ada pun data dari Kanrek 7 BKN Palembang, dari dua lokasi tes tersebut, sebanyak 1.787 peserta dinyatakan tidak hadir saat akan melaksanakan tes SKD. Alasan ketidakhadiran peserta sebagian besar tidak ada keterangan, namun 45 orang yang tidak hadir di antaranya karena dinyatakan positif COVID-19. Ketidakhadiran itu, kita tidak tahu ya ketidakhadiran, alasan kenapa tidak hadir. Ada juga yang tidak hadir karena COVID, kalau COVID kan ada kejelasan. Jadi sebelumnya mereka memberi info bahwa COVID berarti mereka dijatuh ulang, bukan berarti dia tidak hadir. Yang tidak hadir ini, yang harusnya hadir, ternyata ada satu kendala, dia tidak hadir. Nah ini biasanya tidak ada laporan kenapa-kenapanya. Kita juga bingung juga nih, karena kenapa. Ataukah ada kesalahan teknis, misal perihal insansi atau PEMDA itu memberikan pengumumannya agak terlambat. Selain harus melampirkan hasil PCR atau rapid antigen dengan hasil negatif, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pelaksanaan tes SKD-CASN dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Afifasari, TV Rizumsel melaporkan.